langkah hukum tersebut kami akan kaji dulu dan nanti setelah kami kaji bersama tim baru kami informasikan kami tidak bisa buka disini karena ini kan bagian dari strategi dan lain-lain ya dan kami juga tidak tahu kan nanti setelah preskon ini ada hal-hal apa dari pihak sana, dari pihak sini kami juga tidak tahu tapi kami tetap berpositif thinking dan kami juga menunggu juga ya setelah preskon ini saya sebagai pengamat juga saya melihat itu hak hukum mereka untuk melaporkan kepada pendagang hukum terlepas proses pemeriksaan setelah, kita lihat nanti kami sih sebagai warga negara yang baik kami akan berkoordinasi dengan laporan tersebut saya juga belum melihat laporannya tapi aku tidak menerima tapi aku tidak menerima kalau di pemeriksa pak kenapa? belum ada salah sekali pak pemanggilan dari belum, belum ada tapi aku memang menerima dengan adanya SP3 itu dan khasusnya jika nanti gimana? gimana? menerima enggak jika SP3 itu sudah dinyatakan oleh tiap mabes tadi kan sudah dijelaskan dengan tim semua segala macam kami akan mengkaji hal tersebut dan setelah kami kaji hasilnya seperti apa kami akan transparasi kepada media nanti bang pihak Irwansa kan bilang tidak ada pertemuan atau menghubungi dari pihak ini abang tadi bilang kan sudah komunikasi dengan pihak pertama untuk mencari solusinya itu gimana bang? saya sudah pernah ketemu beliau pihak pertama kan mengatakan belum tadi tidak ada komunikasi atau dari pihak Medina tak ada ketemuan atau apapun dari ke Irwansa gitu jangan gitu dong dia mau bantah kalau ada pertemuan dengan dia nanti bang kita boleh bang ini kan saya ceritain bang ceritain bang jadi saya komunikasi dengan Irwan seru-serang saya berinisiatif untuk mencari solusi kami ketemu sama Irwan saya harus sebut kalau seperti ini kan di Senayan City saya ada tim ada tim saya juga ya ada juga Sudara Jihan ya benar ya orangnya ada managing partner saya kita berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan kalau memang kamu mau lapor balik bahkan saya waktu itu karena saya tahu Maci juga pengecara Medina dan saya bahkan saya waktu itu menawarkan bagaimana kalau saya jadi kuasa hukum kamu yang penting kasusnya bisa damai kalau enggak kamu lanjutin bagaimana maksud saya berkomunikasi itu sama beliau untuk mencari jalan keluar nah kalau memang mau diteruskan ini proses hukum yang lebih tinggi misalnya cukup ya jadi kita udah komunikasi tapi saya terus komunikasi lagi terakhir dia digelar itu saya berharap saya ada karena kalau saya Maci dengan Medi saya bicara ke saudara Irwan yang pada saat itu ya pada saat preskon saudara Medina Zain dengan Maci dan Luqman saya belum kuasa hukum Medi pada waktu itu supaya terang nih jangan dikira saya udah terima kuasa dari hukum Medi kemudian saya tiba-tiba bicara loncat ke sana bukan saya belum terima kuasa ya belum terima kuasa maka saya berinisiatif tapi preskon itu ada bahwa saya diundang oleh hukum Medi ada tapi saya tidak datang dan Irwan tahu saya tidak datang karena dia berupaya Irwan berupaya bagaimana berkomunikasi dengan saya saya coba berupaya dengan beliau komunikasi kita ketemu bahkan saya menawarkan diri tapi ternyata ketika gelar dia maka pengacara adik saya teman saya nah saya juga eran nah oleh karena itu maka dia sudah kekelam memang dia tidak mau sementara saya dipesan oleh banyak pihak orang-orang penting negeri ini agar menyelesaikan secara baik apa sih untungnya nah itu nah sekarang kalau pun ada laporan kita tidak ada masalah cuma kami juga sedang mendalami bahwa banyak urusur kok yang bisa juga kita buat laporan baru saya kira itu yang kedua masalah peradilan memang ada upaya hukum ya kita bisa peradilan itu pun sedang kami dalam dengan Pak Lukman karena Pak Lukman ini beliau ini kan sarjana hukum juga jadi masalah hukum dia melek juga jadi kita diskusi berbicara berpikir apa yang terbaik untuk kita lakukan sekali lagi ini adalah berat bagi kami kita tidak mau perang di media kita tidak mau perang di pengadilan kurat sangat tegang-tegang tapi kalau akhirnya akan sampai ke sana secara profesional maka saya akan lakukan upaya hukum yang terbaik untuk klien saya dan Pak Maci juga sahabat saya akan melakukan upaya hukum yang terbaik itu kalau kalau bisa dibilang cara melawan yang memberhentikan SP3 itu seperti itulah nanti itu kita dalami itu lebih teknis ditambahkan disini perak-peradilan itu adalah upaya hukum dan itu sudah diatur juga dalam rangka misalnya ada pengetian penyidikan penuntutan atau ganti rugi atau rehabilitasi itu sangat dimungkinkan untuk melakukan upaya perak-peradilan seperti itu jadi bukan untuk melawan nabes ini hak hukum kami juga seperti itu gimana Medina takutnya bagaimana tentang laporan yang bisa berpikir yang berpikir yang berpikir oh iya itu bukan hak setiap orang untuk melaporkan kalau saya sih gak apa-apa sekarang berjalan sesuai apa namanya sesuai yang alur yang berjalan saya tanya ini kalau kalian sempat saling sibir bisa diambung perjalanan enggak lah itu cuman ini aja cuman terpancing aja namanya juga melupiah kan pasti ada terpancing yang ya yang duluan siapa gitu kan bisa dilihat saya juga disitu kan cuman tulis ditunda gitu ditunda ditunda itu maksudnya ya tertunda ini bukan SP3 itu bukan akhir dari segalanya gitu loh jadi seperti Bang Rasman bilang tadi ini kita akan kaji lagi kita kedepannya kita akan menemukan jalur hukum yang lain tapi sindiran itu ditunjukkan untuk kamu kamu menyadari gak tau itu 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 aja refleks aja yang tau yang dari sana oh iya saya tau sih itu yakin itu untuk kamu dugaan aja dugaan untuk saya soal bukti-bukti katanya gak lengkap itu tanggapan seperti apa Bang begini masa bukti tidak lengkap gak mungkin dong kasar reskrim yang mimpin di forest abes bandung kalau dia tidak melihat bukti awal mencukupi sesuai dengan yang atur oleh undang-undang kan gak mungkin naik di sini gitu ya justru beliau itu sebenarnya diundang ke baris krim itu dia juga bingung gitu karena harusnya kan di pohon jawa barat kenapa loncat gitu pertanyaan ada ada apa gitu tapi kita gak mau masuk ke situ tapi yang pasti pra-peradilan atau ada upaya hukum yang lain laporan tambahan kami jangan kan tersangka yang di SP3 putusan pengadilan mahkamah agung pendapat dilakukan upaya luar biasa yaitu perinjauan kembali jadi ini baru rangkaian satu peristiwa misalnya pra-peradilan dimenangkan oleh Pak Lanyala mataliti waktu itu misalnya kan bisa keluar seperindik baru nah kita juga ada cara-cara tapi sekali lagi saya katakan saya berharap udahlah Irwan ini saya imbau lagi nih udahlah Irwan kalau kalian merasa bahwa Medi ini risih di dalam sudah Medi menarik diri kembalikan saham dia selesai itu yang paling ideal gak ada masalah sampai ribu ribu ngapain nah kalau masalah sindir-sindiran dan saya ingatkan tolong jangan ada yang nanti ujungnya memfitnah pencemaran kalau itu terjadi tentu kita akan lakukan upaya tentu kita juga akan jaga klien kita bahwa persoalan dengan Irwan biarkanlah antaraku yang apa yang lemah turut campur jadi netizen-netizen udahlah anda komen yang benar saja untuk pengembalian sahamnya apakah memang pengembalian yang dimiliki pengembalian saham full atau yang sisa-sisanya atau apa itu sih itu gak bisa dibicarakan disini kalau memang dimungkinkan ada pembicaraan lebih lanjut ya itu kan harus ada kesempatan dari Medina dan lihat disana harus ada pertemuan dulu kita gak bisa membicarakan berapa halnya ya bertemu dulu lah selamat menikmati